Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapur rumah Ea hadir kembali Di video kali ini Dapur rumah Ea akan membuat Roti cane atau roti mariam Roti cane atau roti mariam ini Bisa dijadikan Ide bisnis Atau ide usaha Untuk ibu-ibu di rumah Nah jika Dilihat ini hasilnya berlapis Dan ini dibuat Setengah matang karena Akan digunakan sebagai Frozen fruit Jika teman-teman ingin tahu cara membuatnya Silahkan tonton video ini sampai selesai Bahan-bahan yang Mere gunakan lebih jelasnya teman-teman Bisa lihat di deskripsi box Siapkan wadah Masukkan 1 kg Tepung, terigu, protein sedang Nah kemudian Maeya beli ruang sedikit Ini nanti akan Maeya simpan Kuning telur Kental manis Dan garam Masukkan 3 butir kuning telur Garam Garam 1 sendok teh Dan 1 saset Kental manis Ya aduk Ya aduk sebentar Hingga telur dan Kental manisnya Tercampur Kemudian Aduk terus Dengan adonan tepung Di sekitarnya Masukkan air Sedikit demi sedikit Di sini maeya kurang lebih Menggunakan Nanti seluruhnya 500 ml air Aduk perlahan Kemudian Tambah lagi Airnya Masukkan sedikit Demi sedikit Dan aduk lagi Nah jika adonannya Sudah mulai berat Pengadukan selanjutnya Maeya menggunakan Tangan yang bersih Kemudian Masukkan kurang lebih 3 sendok makan Margarin yang sudah Dicairkan Terima kasih telah menonton Nah disini Maeya menggunakan Tangan Agar lebih cepat Merata dalam Mengadon adonannya Terus Kita jadikan satu Agar adonan tepungnya ini Dapat menyatu Tambahkan air Sedikit demi sedikit Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah jika adonannya Sudah menyatu Seperti ini Ini akan Maeya pindah Ke meja ulan Agar lebih mudah lagi Dalam mengulennya Ya Ini kita Ulen lagi Dengan cara Seperti ini Agar Lebih kalis Dan lebih halus Lagi adonannya Seperti mencuci Pakaian Ulen terus Sampai adonannya Menjadi kalis Dan licin Tapi tidak perlu Kalis Elastis Seperti kita Membuat roti Nah setelah Seperti ini Ini Sudah mulai Kalis Sudah mulai licin Permukaannya Ini maeya Banting-banting Dua-tiga kali saja Nah jika sudah licin Dan kalis Seperti ini Kita bulat-bulatkan Kemudian Bisa didiamkan Sebentar Kurang lebih 15-20 menit Selanjutnya Bagi adonan Disini Satu kilogram Itu dapat Kurang lebih 24-25 bagian Atau Berat Masing-masing Bagian ini Kurang lebih Sekitar 63-64 gram Kemudian Bulat-bulatkan Seperti ini Rapikan Adonan Kemudian Letakkan Dan bulat-bulatkan Bagian yang lainnya Jika semuanya Sudah selesai Dibulat-bulatkan Disini Siapkan wadah Dan Beri Sedikit Minyak goreng Dan rendam Adonan yang sudah Kita bulat-bulatkan Tadi Usahakan Seluruh permukaannya Ini Terkena Minyak goreng Agar tidak kering Ketika kita istirahatkan Nanti Nah Jadi seluruh permukaannya Itu Kalau bisa Basah Dengan Minyak goreng Jika dirasa kurang Minyak gorengnya Bisa ditambah lagi Biar adonannya ini Terendam Dengan minyak goreng Kemudian Istirahatkan Kurang lebih Satu Sampai Dua jam Agar adonannya Nanti Lebih lembut Nah ini Sekitar Dua jam Sudah diistirahatkan Kemudian Olesi Meja ulen Dengan Minyak goreng Yang untuk merendam Tadi Agar permukaannya Lebih licin Ambil Satu bagian Dari adonan Kemudian Kita Lebarkan Seperti ini Hingga Adonannya Benar-benar Tipis Selanjutnya Lipat-lipat Adonan Atau bisa juga Digulung Ini sesuai selera Kalau Maeya Disini Dilipat-lipat Nah Selanjutnya Ini Agar adonannya Lebih panjang Ini sedikit Maeya banting Seperti ini Nah Adonannya Sudah Elastis Dan ketika kita Banting Seperti ini Dia pasti akan Memanjang Nah setelah Memanjang Seperti ini Kita gulung Dari dua arah Dan ketemunya Di tengah-tengah Kemudian kita Lipat Lakukan Proses Seperti ini Sampai Semua Bagian Dari adonannya Habis Nah selanjutnya Ambil adonan Yang pertama kali kita bentuk Kemudian kita Pipihkan Ambil adonan Ketebalan Ketebalan dari adonan Sebenarnya tergantung selera Teman-teman ya Disini kurang lebih Maeya pipihkan Dengan ketebalan Setengah Sentimeter Jangan Jangan terlalu tipis Jangan terlalu tipis Karena nanti Lapisannya itu Tidak akan Nampak Berlapis-lapis Lakukan Sampai Semuanya selesai Atau kita Pipihkan dulu Beberapa Kemudian Sambil kita Panggang Sebentar Di teflon Dengan Menggunakan Sedikit Margarin Sampai 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 ya selanjutnya masuk atau panggang dengan sedikit margarin karena disini mae akan membuat frozen food jadi masaknya cukup setengah matang saja tapi jika ingin langsung dimakan bisa dimasak sampai roti canenya ini berwarna kecoklatan selamat menikmati nah mudah sekali kan teman-teman membuat roti canenya atau roti meriam dengan bahan-bahan yang ekonomis kita dapat membuat roti canenya yang berlapis seperti ini bisa dijadikan ide usaha untuk ibu-ibu di rumah terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai dukung terus channel youtube dapurmaaya dengan cara subscribe, like, komen, share serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru di channel youtube dapurmaaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh